Intro Hai sahabat, masih bersama saya Mila Kamila dari Rumah Kue Mila bersama dengan Nenden dari Fist Cookies Dalam acara Cooking Time Oke, tadi sesuai dengan janji saya hari ini kita akan membuat cookies yang berjudul apa nih? Judul cookiesnya nih? Blueberry Cookies Blueberry Cookies Tadi ya, sesuai dengan filosofi yang tadi apa tuh? Filosofinya tuh? Bahwa setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan, karena itu kita harus saling menghormati Oke, ini biasanya apa dulu nih? Bahan-bahannya Boleh dikasih tau dulu? Ya, bahan-bahannya adalah ada margarin Ini berapa gram? Ini saya buat seter empat resep, jadi ini sekitar berapa? 250 250 Kemudian butternya 1 sendok Kemudian telurnya 1, nanti diambil yang kuningnya aja Oke Kemudian ada susu bubuk Susu bubuknya berapa? 1 sendok juga 1 sendok, oke Ada maizena 1 sendok juga Ada gula halus 100 Oke Sama Ini tepung kerigu 250 250 Ini apa dulu nih? Ini blueberry Oh iya, blueberry Oh iya, blueberry Oke, sekarang kita mulai apa dulu nih? Nah, sekarang ini bahan-bahan keringnya Kita satukan dulu semuanya Terigu Susu bubuk Susu bubuk Dan maizena Sip Diaduk dulu ya Diaduk semuanya Ini terigunya sudah diayak ya Sehingga, apa? Kadar kelembabannya akan berkurang Jadi kukisnya Teman-teman nanti sebelum Teman-teman menggunakan terigu Diayak dulu Iya, diayak dulu Nah, udah bersatu begini Kita diamkan Oke, sisikan dulu ya Iya, kita sisikan Kemudian masukkan menteganya Oke Ini menteganya boleh Merek apapun atau harus Boleh, apa aja Apa aja ya Kemudian butter Ini butternya teman-teman Bisa menggunakan butter yang Wisman juga boleh ya Iya, ini saya pakai Wisman Oke Kemudian Apa? Ininya Menteganya pakai gluten Boleh belanja di rumah Kuen Milah Oke, betul teman-teman Kemudian gula halus Nih, gula halus Oke Nanti kalau teman-teman Oke, kita sisikan sebelah sini Iya, gula halusnya Iya Kemudian Telur Oke, telurnya Putihnya aja atau kuningnya nih? Kuningnya aja Kuningnya aja Kenapa nih kuningnya aja nih? Karena kalau putihnya dimasukin Ntar mekar Jadi kita Ngambil rasanya aja Gak lebih Oke Jadi kalau misalkan pakai Kukisnya pakai putih telur Biasanya Kukisnya nanti mekar Terus berentuknya kurang bagus ya? Iya Sip Jangan lupa telurnya Dicuci dulu Sebelum dipakai Oke Ini kalau sudah Ini yang sudah kita campur Gula halus Mantega Dan Wismannya Silahkan Ini Dikocok dulu Berapa lama nih Dikocoknya Dikocoknya gak usah lama-lama Yang penting semuanya Udah teraduk Sebentar sekali ya teman-teman Seperti ini hasilnya Sebentar aja Yang penting adonannya Semuanya tercampur Nah kalau terlalu lama Juga nanti dia Akan mengkar juga Kukisnya Jadi bentuknya nanti kurang bagus Oke Sudah ini semuanya sudah ya? Sudah semuanya Kalau Sahabat semua Suka pakai vaneli Boleh pakai vaneli Tapi kali ini saya gak pakai Karena aroma dari Butter Wismannya Sudah cukup kuat Nah ini tadi campuran Dari maizena Tepung keriko Dan susu beku Kita masukkan sedikit-sedikit Lihat nanti konsistensinya Sesegimana Jadi jangan terlalu Lempek Jangan terlalu juga Tentang ya Ini teman-teman Kalau misalkan nanti Di rumah tidak ada mixer Teman-teman juga bisa Menggunakan Kocokan manual juga Karena memang Sebentar ya Itu untuk pengocokannya Misal campur aja Nanti kalau teman-teman Aduh kesulitannya Nyari bahannya Atau Alat-alatnya Boleh nanti Pesen ke Toko online rumah Kue Mila Di 0811 222 4881 Jadi harus pelan-pelan Sedikit-sedikit Lihat dulu Konsistensinya Tampunya nanti kekerasan Kekerasan ya Bukan kekerasan rumah tangan Adonannya Kekerasan Nah Kalau agak susah Pakai spatula Boleh nanti langsung Di Boleh pakai tangan Tapi pakai handblock Atau Sarung tangan Ini biasanya Berapa lama nih Pengerjaan dari Pembuatan cookies Bebiri ini Tergantung Berapa Buat kita Bikinnya Berapa resep Bikinnya Tersebutnya Ini gampang banget Jadi paling Kalau udah Lancar Bikinnya Juga paling Selanjang Selanjang Sejam lah Sama mantang Ini temen-temen Untuk bahan-bahannya Saja Mudah Temen-temen Dapatkan Nanti Boleh coba Di rumah Nah ini Sudah mulai Sudah mulai Bisa dibentuk Jadi terigunya Meskipun resepnya Menyatakan 250 gram Tapi nanti Belum tentu Pada saat Membuat adonan ini Jadi harus dilihat dulu Konsistensi adonannya Nah ini Kalau sudah begini Ini udah bisa Dibentuk Temen-temen Nah ini Bisa udah mulai Bisa dibentuk Jadi kita ambil Sedikit saja Kita bikin bulat Nah Selalu adonannya Sudah begini Sudah cukup lembut Untuk dibuat Kita bikin Bulatan Kayak gini Teh Kayak bikin Nasar Kemudian Kita kasih Lobang Di tengahnya Oke Kayak gini Kemudian Kita rosak Ini tinggal Kasih Lobang ya Ini temen-temen Bisa pakai Jempol Atau Bisa pakai Kelingking Juga Nanti kalau Jempol Bisa pakai Kelingking Jadi ini tergantung Dari ukuran Jempol Masing-masing Ini kita bolongin Nah adonannya Kenapa Tidak boleh Keras-keras Karena kalau Terlalu keras Nanti dia Pecah-pecah Pinggir-pinggirnya Pinggir-pinggirnya Temen-temen Jadi nanti Ini tidak terbentuk Dengan rapi Nah ini Ini tinggal Di atasnya Kalau dibolongin Temen-temen Bisa pakai Blueberry Atau ada Ada varian lain Selain blueberry Boleh pakai Strawberry Selainnya Boleh pakai Kiwi Boleh Pakai apa Sebetulnya Berarti bisa Temen-temen Kalau misalkan Di rumah Tidak ada Selai blueberry Bisa diganti Dengan selai Strawberry Selai Nanak Juga bisa Atau selai Kiwi Boleh Sesuai dengan Selerat Masing-masing Nah Ini sudah jadi Oke Sekarang kita Nah Kalau Kalau sudah jadi Begitu Kita cari Ini blueberry Mudah mengaplikasikannya Masukkan ke Pepping bag Atau plastik segitiga Jadi tinggal dipotong Potongnya Jangan terlalu besar juga Jadi kecil aja Harus penuh Isinya Kayak gini Di suhu 150 derajat Kurang lebih 30 menit Oke 30 menit Teman-teman Kita tunggu sampai Harum Natang Bawahnya agak kecoklatan Berarti itu Sudah bisa Kipta Sudah bisa Di Ini ya Nat Kalau misalkan Teman-teman Di rumah Tidak ada Microwave Ini bisa Sama pakai Apa Bisa pakai Oven Biasa Oven Otang Biasa Yang sederhana Kalau otang Dengan Microwave Biasanya Berapa Lama Kalau Microwave Kan Kelebihannya Dia bisa Diukur Waktunya Jadi Lebih Pasti Berarti Kalau pakai Otang Harus Tengok Sebentar Tengok Tengok Kalau cookies Tidak apa-apa Dibuka-buka Ovennya Tidak akan Mengaruhi Proses Pembukaan Wah Teman-teman Masih penasaran Dengan Hasil Dari Cookies Blueberry Tadi Jangan kemana-mana Tetap di StraBizTV